Jangan lupa like dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Pimpinan pondok pesantren Mahat Al Zaitun itu, difonis satu tahun penjara atau lebih ringan dari-dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana kurungan selama satu tahun enam bulan Kasih pengkum kejati jabar, Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, saat ini tim jaksa masih mempertimbangkan apakah akan menerima atau mengajukan banding atas vonis majelis hakim Masih pikir-pikir dulu, ujar Nur Sri Cahya Wijaya, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu 23 Maret 2024 Menurutnya, dalam perkara ini mulai dari dakwaan hingga penuntutan jaksa terhadap Panji, merupakan bentuk implementasi dari kejaksaan dalam menegakkan hukum di Indonesia Wujud nyata profesionalitas dan integritas jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara yang merupakan implementasi nyata dalam melaksanakan penegakan hukum, ucapnya Sebelumnya, Panji Gumilang difonis satu tahun penjara karena dinilai terbukti telah melakukan penodaan agama Panji dikenakan pasal 156a huruf AKUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh jaksa Dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata majelis hakim membacakan amar putusan di pengadilan negeri Kabupaten Indramayu Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdusalam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdusalam R Panji Gumilang alias Abu Marik alias H Abu Marik oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun, sambung hakim Sekian dan terima kasih Sumber Tribun Cirebon 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 Sumber Tribun Cirebon